Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yos Somantri mendampingi Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau KASAT Jenderal Dudung Abdurrahman dalam kunjungan ke Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jumat 12 Agustus 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka panen jagung sekaligus peresmian 100 titik TNI AD Manunggal Air. Haji Yos mengaku menyambut baik kegiatan panen jagung tersebut, bahkan dirinya mengapresiasi TNI AD yang ingin memperdayakan masyarakat dengan baik. Menurutnya, Pemda siap bersinergi dan mendukung masyarakat bekerjasama dengan TNI AD, apalagi tujuannya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Bahkan dirinya siap membantu TNI AD dalam memperluas lahan pertanian, terutama yang akan ditanami oleh TNI AD bersama rakyat. KASAT Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan kegiatan ini atas amanat dari Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya, Presiden Jokowi meminta TNI AD membantu pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat, terutama dalam mengatasi krisis pangan. Selain itu, di tempat tersebut pun ada pencanangan 100 titik air bersih yang tersebar di seluruh Indonesia. Air bersih tersebut menurutnya menggunakan hidran. Kami atas amupadu daerah sangat menurut baik penggiatan yang dilakukan oleh penggiatan ini. Yang nama-nama tersebut terdiri dari dua desa, desa Pak Kedaya dan desa Cimas, Kecamatan Cimas. Alhamdulillah, masyarakat sangat positif terhadap penggiatan ini, dan bahkan ini sangat luar biasa tanggapannya. Karena memang masyarakat ini ingin memperdayakan masyarakat sangat baik. Demikian informasi disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Dari Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV, Jawa Barat, Kami TV, Jawa Barat, Kami TV, Jawa Barat, Kami TV.